Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan uji coba semalam 5 pertandingan uji coba internasional telah digelar pada kami semalam hingga Jumat dini hari tadi Dari pertandingan yang tersaji, kemenangan Inggris atas Wales menjadi yang paling menarik untuk disorot Squad The Three Lions tampil gemilang di pertandingan ini Meskipun menurunkan squad pelapis, mereka berhasil mengamankan kemenangan 3 gol tanpa balas Sejumlah pemain timnas Inggris melakukan debut pada pertandingan tersebut Salah satunya adalah striker milik Everton Dominic Clevert-Lewin Ia bahkan sukses mencetak gol pada debutnya tersebut Di laga lain, Belgia harus puas ditahan imbang satu-satu oleh Pantai Gading Belgia sejatinya sempat unggul melalui gol dari Batshuayi Namun, penalti yang didapat oleh Pantai Gading di ujung laga membuyarkan kemenangan mereka Sementara itu, hasil memalukan didapat Rusia saat kalah dari Swedia dengan skor 1-2 Hasil Playoff Piala Eropa 2020 Sejumlah pertandingan babak Playoff Piala Eropa 2020 telah rampung dilangsungkan pada Jumat dini hari tadi Dari 8 pertandingan yang dimainkan pada babak tersebut, terdapat 2 kejutan yang terjadi Kejutan pertama, hadir di pertandingan antara Bosnia melawan Irlandia Utara Dalam pertandingan itu, Bosnia secara mengejutkan harus takluk dari Irlandia Utara melalui adu penalti Usai bermain imbang di babak normal Sementara itu, kejutan kedua terjadi ketika Norwegia menjamu Serbia Norwegia yang diunggulkan lantaran berstatus sebagai tuan rumah Dan diperkuat oleh nama besar seperti Erling Haleng dan Martin Odegaard Harus takluk 1-2 dari Serbia Sementara itu, hasil positif berhasil didapatkan Islandia ketika menjamu Rumania Tim kuda hitam tersebut berhasil menjaga asa untuk berpartisipasi di Piala Eropa 2020 Usai berhasil menang 2-1 atas tamunya Liverpool resmi datangkan pelapis Ellison Becker Liverpool resmi mendatangkan penjaga gawang yang masih berusia 17 tahun bernama Marcelo Pitaluga dari klub Brazil Fluminese Ketertarikan Liverpool terhadap Pitaluga sudah tercium sejak September lalu Setelah serangkaian pendekatan, The Reds akhirnya sukses menggaet keeper juara Piala Dunia usia 17 tersebut Lewat laman resmi mereka, Liverpool mengumumkan bahwa Pitaluga sudah mulai berlatih di markas latihan klub di Melwood Rencananya, Pitaluga bakal masuk di tim utama namun juga tampil untuk tim Akademi Kesuksesan Liverpool mengamankan tanda tangan Pitaluga tidak lepas dari peran keeper utama mereka saat ini yaitu Ellison Becker Kedatangan Pitaluga dikabarkan akan menggeser posisi Adrian yang dibanjiri kritik usai melakukan brunder dalam lagam melawan Aston Villa Paul Pogba kembali kirim kode untuk Real Madrid Real Madrid sudah sejak tahun lalu santer diberitakan ingin membawa Pogba ke Santiago Bernabu Pelatih Zinedine Zidane juga sudah pernah mengungkapkan ketertarikan dengan Pogba meski tidak secara jelas mau merekrutnya Tak sampai di situ, agen Pogba Mino Rayola pernah dikabarkan akan membawa sang pemain ke Real Madrid Mino Rayola mengatakan, Madrid akan mewujudkan ambisi Pogba untuk meraih trofi yang tidak didapatkan bersama dengan United Dalam konferensi pers terbaru bersama dengan tim Nas Perancis, Pogba pun kembali mengomentari rumor tersebut Gelandang andalan Manchester United itu mengakui bahwa bergabung dengan Real Madrid merupakan impiannya Namun, ia mengaku cinta dan menghormati kontraknya bersama dengan Manchester United Lebih lanjut, Pogba juga mengakui bahwa dirinya hingga kini belum menerima proposal perpanjangan kontrak dari Setan Merah Zlatan Ibrahimovic berpotensi absen di Derby Milan Pada 24 September lalu, Ibrahimovic dinyatakan positif COVID-19 Ia menyusul Leo Duarte yang sebelumnya lebih dulu positif terjangkit Corona Ibrahimovic pun menjalani isolasi dan sudah absen dalam 4 laga Sky Sport Italia mengklaim bahwa Ibrahimovic hingga saat ini masih positif terjangkit COVID-19 Dengan demikian, maka masa isolasi Ibrahimovic bisa lebih panjang dari yang sudah diperkirakan sebelumnya Hal ini jelas menjadi kabar buruk bagi Milan yang akan melakoni laga derby melawan Inter Milan pada 17 Oktober mendatang Sementara itu, Inter Milan juga mengalami masalah yang sama terkait COVID-19 Pasalnya, dua pemain mereka yaitu Alessandro Bastoni dan Milan Skriniar juga dinyatakan positif COVID-19 Hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 Pertandingan antara Uruguay vs Chile berjalan sengit sejak menit pertama Chile yang berstatus sebagai tim tamu mengecam gawang lawan lebih dulu lewat tembakan Alexis Sanchez di menit kedua Kedua tim saling menyerang untuk membongkar pertahanan lawan hingga di menit ke-38 tercipta gol bagi Uruguay Uruguay berhasil unggul 1-0 atas Chile berkat gol dari Luis Suarez melalui titik penalti Pada akhirnya, Chile berhasil mengagetkan tuan rumah Berkat permainan kolektif, Alexis Sanchez mampu mencetak gol penyeimbang Namun, Maximiliano Gomez berhasil membawa Uruguay kembali unggul lewat golnya di penghujung laga Berkat hasil ini, Uruguay berhasil meraih poin penuh di babak kualifikasi Sementara itu, kemenangan tipis 1-0 berhasil diraih oleh timnas Argentina atas Ecuador Gol penalti Messi sudah cukup mengamankan tiga angka untuk tim Tenggo Liverpool pastikan Shakiri negatif COVID-19 Raksaksa Premier League, Liverpool mengumumkan bahwa pemain mereka Herdan Sakiri dipastikan negatif COVID-19 Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Swiss mengumumkan bahwa Sakiri telah positif terjangkit virus corona Sakiri pun kemudian menjalani tes keduanya pada Kamis kemarin Hasilnya, mantan pemain Bayern München itu dinyatakan negatif COVID-19 Sakiri akhirnya berpeluang tampil bersama dengan Swiss pada laga lanjutan UFA Nation League Tak hanya itu, jika tidak mengalami cadera, Sakiri berpeluang besar masuk dalam skuad Liverpool Kala menjalani laga derby melawan Everton Sakiri hampir meninggalkan Liverpool pada jendela transfer musim panas kemarin Ia sempat mendapatkan tawaran dari dua klub yang meminati jasanya Namun, hingga jendela transfer ditutup, sang pemain memilih untuk tetap bertahan bersama dengan Liverpool Maurizio Sarri bakal kembali melatih Maurizio Sarri dipecat oleh Juventus pada tanggal 8 Agustus 2020 lalu Setelah sinyonya tua tersingkir dari Liga Champions Padahal, pelatih asal Italia itu baru saja mengambil alih kursi kepelatihan Juventus pada Juni 2019 Pada masa kepemimpinannya, Sarri sukses meraih gelar Liga Italia pada musim 2019-2020 Namun, ia gagal di final Coppa Italia dan tersingkir di babak 16 besar Liga Champions saat melawan Olympique Lyon Hal itu membuat Juventus memecatnya meskipun sang pelatih masih memiliki kontrak hingga Juni 2022 Football Italia mengklaim bahwa Sarri tengah bernegosiasi dengan Juventus untuk mengakhiri kontraknya Sehingga ia bisa melatih klub lain Mantan pelatih Chelsea itu dikabarkan akan kembali melatih sebelum Natal setelah negosiasi dengan Juventus selesai Ia dikabarkan akan mengambil alih kursi kepelatihan di Fiorentina Rumah mewah Cristiano Ronaldo di Bobol Maling Cristiano Ronaldo nampaknya sedang dipusingkan dengan kondisinya saat ini Selain sedang mencari cara meningkatkan performa bersama dengan Portugal dan Juventus Rumah mewahnya yang berada di Portugal baru saja kemalingan Menurut laporan dari Daily Mail bahwa rumah mewah senilai 133 miliar itu kemalingan pada dini hari tadi Hal itu bertepatan ketika Cristiano Ronaldo sedang membela timnas Portugal kontra Spanyol di Laga Uji Coba Namun menurut laporan tersebut polisi setempat diberitakan sudah mengidentifikasi tersangka Kabarnya tersangka merupakan orang dekat Cristiano Ronaldo yang sudah mengetahui seluk-beluk rumahnya Saat ini rumah tersebut tengah ditempati oleh ibunda dan kakak Cristiano Ronaldo Namun hingga kini belum diketahui secara pasti ketika insiden itu terjadi keluarganya tersebut ada di lokasi atau tidak MU tolak keinginan Marcus Rojo untuk putus kontrak Manchester United dikabarkan telah menolak permintaan Marcus Rojo untuk memutus kontraknya yang akan berakhir pada tahun depan Rojo baru saja menjalani masa peminjaman di Estudiantes sejak Januari lalu hingga musim berakhir Namun disana ia tidak banyak bermain Rojo pun kembali ke Manchester United untuk berlatih bersama dengan squad Setan Merah Back 30 tahun itu sempat diberitakan sukses membuat Solskjaer terkesan di sesi latihan Namun meski lini pertahanan Manchester United terbilang bobrok pada awal musim ini Akan tetapi Solskjaer tidak kunjung memberi kesempatan kepada Rojo Hal tersebutlah yang membuat Rojo frustasi di United Dilansir oleh 90 Minutes bahwa pemain asal Argentina itu sempat meminta kepada manajemen Setan Merah untuk memutus kontraknya Namun permintaan Rojo tersebut ditolak oleh Manchester United Mesut Ozil siap direkrut AC Milan Sudah menjadi rahasia umum jika Mesut Ozil selama ini kerap disebut makan gaji buta di Arsenal Pasalnya meski memiliki gaji tertinggi di klub Namun ia seperti terasingkan di squad Arsenal dan tidak bermain reguler Kabarnya Ozil mendapat gaji sebesar 385.000 euro per minggunya Arsenal sendiri sudah membulatkan tekad untuk tidak memperpanjang kontrak Ozil yang membuatnya bakal berstatus bebas transfer Status itulah yang membuat AC Milan tertarik dan siap untuk merekrutnya Berdasarkan laporan dari Sempre Milan AC Milan dikabarkan sudah sangat siap untuk merekrut Ozil Begitu ia terbuang secara resmi dari Arsenal Milan ingin menjadikan Ozil sebagai pesaing untuk Hakan Kalhanolu Namun AC Milan dikabarkan tidak sendirian dalam meminati jasa Ozil Sebab ada AS Roma dan Napoli yang juga dikabarkan meminati jasa sang playmaker Asle Yong ingin kembali ke Inggris Asle Yong telah menghabiskan karirnya selama 8,5 tahun untuk bermain bagi Manchester United Pada Januari lalu ia memutuskan pergi dari Manchester United untuk bermain bersama dengan Inter Milan Awalnya pemain berusia 35 tahun itu hanya dikontrak untuk satu musim Namun berkat penampilan apiknya bersama dengan Nerazzurri pada musim lalu Kontraknya tersebut diperpanjang hingga akhir musim 2020-2021 Pada paruh musim lalu Yong menorehkan 23 penampilan di semua kompetisi Dengan sukses mencetak 4 gol dan 5 asis Musim ini, Asle Yong sudah diturunkan 3 kali oleh Antonio Conte Dan mengemas 1 asis di Liga Italia Meski kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2021 Namun Yong mengaku ingin kembali ke Inggris dan membela Watford Watford sendiri merupakan klub pertamanya dalam merintis karir sebagai pesepak bola di Liga Inggris Terima kasih telah menonton!